Perkembangan view dan subscriber adalah dua metrik utama yang selalu diukur saat mengembangkan channel YouTube. Tapi kalau kita masuk ke YouTube Analytics, kita bisa melihat banyak data-data metrik lain di sini, tidak hanya view dan subscriber. Ini karena metrik-metrik yang lain adalah data-data penting yang bisa membantu kita untuk mengembangkan channel YouTube secara tepat dan pesat. Walaupun terlihat rumit dan banyak angka-angka yang bikin pusing, tapi dengan memahami analitik YouTube, kita akan mampu mengembangkan channel dengan lebih cepat. Bagaimana cara membaca YouTube analitik dengan tepat agar channel kalian bisa berkembang? Untuk melihat analitik channel, kalian bisa masuk ke YouTube Studio dan klik menu analitik di sini. Buat kalian yang pakai HP, saya sarankan untuk login ke YouTube dengan menggunakan browser Chrome. Terus klik di sini dan pilih mode desktop. Yang ditampilkan di sini adalah data analitik untuk channel kita secara keseluruhan. Kalau kita klik salah satu video, maka yang muncul adalah analitik spesifik untuk video tersebut. Untuk kembali ke analitik channel, tinggal klik di sini. Secara default, total analitik channel biasanya di-set ke 28 hari terakhir. Di sini kita bisa ubah kerentang waktu yang lain jika perlu. Di bagian overview, kalau terlihat pertumbuhan seperti ini, walaupun jumlah view dan whatsapp-nya belum seberapa, tapi sekalas kita bisa tahu kalau channel kita mengalami perkembangan. Dan di bagian ini adalah total view yang didapat dalam 48 jam terakhir. Di awal membuat channel, kemungkinan view yang ada di sini cuma sedikit, tapi kalau pertumbuhan channelnya bagus, view dalam 48 jam terakhir akan mulai berkembang secara gradual. Kalau channel kita sudah dimonetisasi, di sini akan ada metrik keempat yaitu revenue. Saat membaca analitik, agar kita bisa mengerti dengan mudah, kita harus memulainya dengan sebuah pertanyaan yang tepat. Salah satunya adalah, bagaimana viewers menemukan video-video di channel kita? Untuk itu kita bisa masuk ke tab reach di sini. Di sini ada 4 metriks utama, yang pertama adalah impression, yaitu seberapa banyak thumbnail video-video dari channel kita ditampilkan oleh algoritma YouTube kehadapan viewers. Di sini impression-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ini adalah pertanda bagus. Semakin tinggi nilai impression, berarti semakin sering direkomendasikan oleh YouTube, dan semakin banyak viewer yang tahu akan keberadaan channel kita. Jumlah view yang didapat ditentukan oleh nilai click through rate, atau CTR di sini. Semakin menarik title dan thumbnail video kita, maka nilai CTR di sini akan semakin besar. Untuk channel saya di sini terjadi penurunan CTR, ini menandakan saya harus membuat title dan thumbnail video yang lebih menarik lagi. Dari informasi yang saya tahu, kebanyakan channel besar itu sebetulnya mendapatkan CTR rata-rata 2% sampai 10%. Tapi kalau channel besar itu, impression yang didapat sudah jauh lebih tinggi, dan bisa nyampe jutaan impression, makanya view-nya jauh lebih besar. Bisa dibilang nilai 7% CTR ini masih aman, yang penting jangan sampai di bawah 2%. Kalau CTR sampai di bawah 2%, berarti cara kita membuat title dan thumbnail harus segera diperbaiki. Selanjutnya di sini ada jumlah view, saya tidak perlu menjelaskan karena kalian pasti sudah tahu. Walaupun nggak viral, intinya view keseluruhan channel kita harus mengalami pertumbuhan. Dan di sini ada jumlah unique viewers, ini berarti total jumlah pengguna YouTube yang menonton video-video dari channel ini. Kenapa jumlahnya lebih kecil dari view? Ini berarti ada viewer yang nonton lebih dari 1 kali. Kalau kita serau ke bawah, di sini ada traffic source, yaitu tempat-tempat di mana saja thumbnail video-video kita ditampilkan. Tiga sumber traffic terbesar itu adalah YouTube search atau penelusuran, suggested, dan juga browse features. Browse feature ini termasuk beranda YouTube ya. Sumber traffic yang terbaik adalah browse dan suggested, karena viewer akan langsung bisa melihat thumbnail video kita tanpa harus melakukan pencarian terlebih dulu. Tapi untuk channel saya, yang paling besar itu adalah YouTube search. Untuk channel kecil atau baru, traffic source yang perlu ditarget di fase awal adalah halaman YouTube search. Karena belum banyak yang tahu channel kita, dan algoritma YouTube biasanya lebih sering merekomendasikan video dari channel besar di beranda dan suggested. Untuk mendapatkan traffic dari halaman YouTube search itu diperlukan skill optimasi SEO dan riset kata kunci, di mana sebelumnya saya pernah bikin video-videonya. Kalau saya scroll ke bawah, di sini bisa kita lihat ada laporan kata kunci yang dipakai oleh viewer dalam menemukan video-video di channel saya. Jadi kita bisa tahu kata kunci-kata kunci yang sebenarnya digunakan oleh viewer. Untuk gambar corong di sini, ini adalah representasi dari metrik yang ada di atas ini. Tapi di sini ada dua tambahan metrik, yaitu average view duration dan watch time, yang sebentar lagi akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat di sini, jumlah view-nya berbeda dengan yang ada di atas. Ini karena saya menampangkan traffic dari sumber di luar YouTube, yaitu dari pencarian di Google, WhatsApp, Yahoo, dan lain-lain. Jumlah view yang ada di atas ini adalah total view yang didapat baik dari YouTube dan juga sumber luar. Sedangkan jumlah view yang ada di corong ini adalah view yang didapat hanya dari YouTube. Dan kalau kita lihat di sini, ada satu pelunjuk penting yang diberikan oleh YouTube agar bisa lebih sering direkomendasikan. Di sini dikatakan bahwa kita bisa memperbesar kesempatan kita dalam direkomendasikan oleh algoritma YouTube dengan memperbesar CTR dan watch time. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang cara meningkatkan CTR, nanti kalian bisa tonton videonya di channel ini. Untuk memaksimalkan penambahan watch time, kita harus terus konsisten mengupload video-video baru. Tapi kuncinya adalah membuat video yang menarik yang memang disukai oleh sebagian besar viewer. Dua pertanyaan yang timbul, apakah viewer benar-benar menonton video kita? Dan apakah viewer benar-benar menyukai video kita? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, kita bisa masuk ke tab engagement di sini. Di bawah sini, kita bisa melihat apakah viewer menyukai video-video kita atau tidak. Dan info di sini sangat membantu kita dalam membuat konten yang lebih bagus dan menarik di masa depan. Di sini ada empat seksian, yaitu intro, top moment, spikes, dan dips. Terus di bagian ini ada video-video yang performa intronya bagus, dan di sini video-video yang performa intronya kurang bagus. Ukuran durasi intro atau opening video YouTube itu adalah 30 detik. Angka di sini mengatakan bahwa ada sekian persen viewer yang masih terus menonton hingga 30 detik pertama video kita. Dan di sini kita diberitahu video-video yang intronya kurang menarik. Kita bisa cek satu-satu videonya supaya tahu kesalahan yang kita lakukan yang membuat video-video di sini performa intronya kurang bagus. Supaya untuk ke depannya, jangan kita ulang lagi. Di bagian ini ada chart untuk audio retention, dan nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita masuk dulu ke seksian top moments. Pada top moments ini, yang muncul cuma video-video yang memiliki momen panjang. Artinya video-video ini memiliki segmen yang jarang di-skip oleh viewer. Contohnya, dari bagian sini, banyak viewer yang nonton terus sampai beres tanpa skip. Kita bisa cek video-video yang memiliki top moments supaya kita tahu kenapa video-video tersebut sampai ditonton viewer tanpa skip. Kalau kita sudah betul-betul paham, kita bakal bisa bikin video lagi yang memiliki top moments. Seksian selanjutnya adalah spikes. Di sini adalah video-video yang memiliki bagian-bagian penek yang sering ditonton viewer. Durasinya memang tidak sepanjang top moments, tapi bagian tersebut berarti sangat menarik bagi viewer. Kita bisa cek videonya satu persatu supaya kita tahu apa sebetulnya yang disukai oleh viewer. Dan seksian terakhir di sini adalah dips. Dips ini adalah bagian-bagian yang kurang disukai dan sering di-skip oleh viewer. Kita wajib mengecek bagian dips ini supaya kita tahu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat membuat video, agar ke depannya tidak kita ulang lagi. Untuk bagian di bawah ini ada beberapa data lagi. Saya tidak akan jelasin karena cukup mudah untuk kalian paham. Terus di atas ini kita bisa melihat bagian advanced mode. Di sini kita bisa lihat data-data matriksnya dalam bentuk table. Dan kita juga bisa tambahkan matriks-matriks lain dengan mengeklik tombol plus di sini. Ada banyak matriks yang bisa kita tambahkan kecuali yang dicoret seperti ini. Misalnya kita ingin tambahkan likes, tinggal diklik aja. Di advanced mode ini kita bisa melihat detail matriks dengan lebih jelas. Di atas ini juga ada menu pilihan lain-lain yang bisa kita pilih dan di kanan atas ini kita bisa pilih rentang waktunya. Terus di atasnya lagi, kita bisa memandangkan performa antara dua video. Untuk sekarang saya tidak akan bahas mengenai advanced mode lebih jauh. Kita fokus ke bagian basic dulu. Untuk melihat analitik sebuah video, kita bisa klik salah satu video yang ada di sini. Atau bisa juga masuk ke menu ini dulu, terus klik icon analitik yang ada di salah satu video. Kita akan lakukan analisa untuk video yang view-nya rendah terlebih dahulu, supaya kita bisa tahu penyebabnya. Untuk bagian overview, dan juga reads, susunan data matriksnya sama seperti analytic channel. Setiap terlalu kecil, berarti title dan thumbnail videonya kurang menarik perhatian viewer. Algoritma YouTube kemungkinan tidak akan terlalu sering merekomendasikan video ini. Faktor lain yang mempengaruhi performa adalah engagement. Kalau kita masuk ke analytic engagement untuk sebuah video, tampilannya agak berbeda dengan analytic channel. Di sini disebutkan bahwa watch time dan average view ration sama seperti biasanya. Tidak ada peningkatan, tapi juga tidak ada penurunan. Average view percentage-nya cuma 29%, bukan persentase yang bagus, tapi juga tidak parah-parah amat. Kalau kita lihat chart audience retention di bawah ini, ternyata performanya memang parah banget. Untuk lebih paham cara baca chart ini, kita bisa highlight icon dan notannya di sini. Dan di sini akan muncul penjelasan cara bacanya. Nah, untuk video yang performanya jelek ini, bisa kita lihat chart yang garis merah, dari bagian awal saja sudah ada penurunan yang cukup signifikan. Berarti banyak viewer yang memilih untuk tidak melanjutkan nonton dari sejak awal dimulai video. Kalau kalian mengalami hal seperti ini, coba tonton ulang videonya untuk mencari tahu apa yang membuat video tersebut kurang disukai viewer, terutama di bagian-bagian yang ada dips-nya. Satu hal penting yang perlu diketahui bahwa YouTube akan membandingkan CTR dan audience retention video kita dengan video-video dari channel lain. Pastinya cuma YouTube yang tahu dengan video mana saja video kita dibandingkan. Tapi untuk perbandingan audience retention, kita bisa mendapatkan sedikit gambaran. Kita klik dulu di sini, terus di sini kita pilih relatif audience retention. Garis chart biru ini mewakili audience retention video kita, dan garis lulus yang abu-abu di tengah mewakili rata-rata audience retention video dari channel-channel lain. Di awal-awal, ternyata audio retention-nya di atas rata-rata kalau dibandingkan dengan video lain. Tapi di tengah-tengah sini, langsung nge-drop drastis sampai ke akhir video. Sekarang coba kita bandingkan dengan analitik video yang durasinya sama, tapi performanya lebih bagus. Umur video ini lebih baru jika dibandingkan dengan video yang barusan, tapi impression yang didapat jauh lebih banyak. Artinya, video ini lebih sering direkomendasikan oleh algoritma YouTube karena memiliki CTR, average food duration, dan watch time yang jauh lebih tinggi dari video sebelumnya. Average percentage view yang didapat pun juga lebih tinggi. Dilihat dari chart audio retention rate-nya pun video ini lebih baik. Terus relatif audio retention-nya pun jauh lebih baik. Satu lagi hal yang paling penting yang sangat memakaruhi perkembangan channel kita yaitu audience. Di sini kita bisa masuk ke tab audience untuk melihat apakah video-video yang kita buat sudah tepat sesaran. Matrix yang paling pertama adalah returning viewers dan ini cukup penting. Dengan membuat video untuk orang-orang yang telah menonton video kita sebelumnya, termasuk yang sudah subscribe, maka video kita akan cenderung lebih disukai. Kalau kita lihat di bawahnya, video ini mendapatkan watch time 22% dari subscriber dan sisanya bukan dari subscriber. Mendapatkan watch time 22% dari subscriber itu sudah cukup besar. Umumnya itu biasanya di bawah 10%. Data-data lain di sini adalah data demografi dari audience yang menonton video ini, termasuk umur dan lokasi mereka. Kalau kita masuk ke data audience untuk channel kita, di sini kita bisa melihat lebih banyak data. Dan di sini kita diberitahu jam ramai di mana banyak viewer sedang online. Jadi waktu upload video baru, kita bisa sesuaikan pas di saat jam ramai, jangan di saat jam sepi. Dan di sini pun kita dikasih tahu channel-channel lain yang ditonton oleh viewer-viewer kita, termasuk video-video yang ditonton oleh mereka. Jadi kita bisa lebih tahu lagi siapa audience kita dan sukanya apa. Di sini juga ada data-data lain yang membantu kita untuk lebih mengenali audience channel kita. Tapi perlu dicatat, saat channel kita masih relatif baru, biasanya data audience di sini masih kosong. Ini sebabnya kalau baru bikin channel itu, view-nya sedikit dan naiknya lambat. Karena algoritma YouTube belum memiliki banyak data soal channel dan video-videonya. Jadi masih bingung harus direkomendasikan kepada siapa. Tapi semakin konsisten kita mengupload video-video baru, data-data di sini bakal mulai terisi. Tipsnya kalau channel masih baru, pastikan kita sudah punya target audience atau channel sudah punya topik khusus, misalnya gaming atau mungkin olahraga. Topik dari konten yang dibuat jangan campur-campur, tapi harus saling berkaitan. Memilih topik spesifik atau niche untuk channel kita akan sangat membantu algoritma YouTube untuk mengetahui data-data audience channel kita dengan lebih cepat. Tapi kalau kalian masih bingung soal audience, kalian bisa lanjutkan nonton video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax